Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Isu Yidi untuk saat ini mari kita lanjutkan materi kita tentang penerapan prinsip dasar animasi saat ini marilah kita belajar untuk melihat prinsip-prinsip animasi diterapkan pada saat seperti apa dan pada bagaimana pergerakannya seperti pada materi kita sebelumnya bahwa prinsip dasar animasi itu ada 12, ada execution, ada solid drawing ada follow through and overlapping action dan seterusnya pada prinsipnya bahwa animasi itu tidak bisa berdiri sendiri hanya satu prinsip tetapi dia akan berkorelasi dengan prinsip-prinsip yang lain biasanya antara antara 3 sampai 4 prinsip itu bergabung menjadi satu satu ke satu untuk membentuk sebuah gerakan nah pada kesempatan kali ini marilah kita coba menganalisis prinsip-prinsip animasi apa saja yang digunakan pada contoh-contoh yang akan kita pelajari contoh yang pertama kita akan menganalisis video animasi hasil lomba kompetensi siswa tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Nganju video ini adalah hasil karya siswa saya Mukhlisin Nahuddin yang memenangkan juara satu mari kita lihat dulu selamat menikmati oke demikian tadi hasil karya animasi siswa saya disitu kita bisa melihat bahwa si Suma ketika melakukan lari dia perlu antisipation ketika berlari meloncat kemudian ada execution bahwa dia bisa menendang awan yang terbelah jadi dua maupun ketika follow through overlapping action saat dia akan menendang batu disana ada execution bahwa ketika kakinya menjejak bumi bumi seolah bergetar kemudian ada slow motion untuk menambah keyakinan bahwa pergerakannya itu benar-benar dan sekuat tenaga menghentakkan batu gambarnya juga demikian bahwa yang namanya si Suma ditampilkan sebagai seorang pendekar yang kuat maka dia harus mempunyai otot-otot tangan yang kekar menunjukkan bahwa dia memang pendekar yang kuat solid drawing harus jelas sebagai bahan perbandingan mari kita lihat video yang kedua video ini adalah hasil karya professional animation dari China yang sedikit bercerita tentang kehidupan di sana sebagai perbandingan bagi kita bagaimana penerapan prinsip dasar animasi yang benar mari kita saksikan videonya keren terima kasih selamat menikmati hasil karya profesional animasi dari Cina, kita bisa melihat bagaimana gambar latarnya, solid drawing gambar appeal sehingga ketika karakter berhadapan itu seperti apa, tidak menimbulkan kesan baru, terus bagaimana overlapping action bagaimana executionnya bagaimana anticipationnya semuanya ada di situ, kita bisa melihat bahwa tidak bisa satu prinsip itu berdiri sendiri prinsip animation adalah unity kesatuan, satu kesatuan yang saling menguatkan sehingga menemukan kesan yang benar-benar real oke, demikian pelajaran kita hari ini terima kasih sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati